Roket Starship milik SpaceX meledak dalam uji coba peluncuran di Texas, Amerika Serikat. Peristiwa ledakan roket Starship itu terjadi pada Kamis 20 April 2023. Kendati demikian, CEO SpaceX Elon Musk tetap memberikan ucapan selamat kepada para tim uji coba peluncuran roket. Melalui akun Twitter pribadinya, Elon Musk menyatakan bahwa banyak hal yang bisa dipelajari untuk uji coba peluncuran roket berikutnya. Starship sendiri digadang sebagai roket yang paling canggih saat ini. Mulanya, peluncuran roket Starship bertujuan untuk mempersiapkan misi bagi astronot menuju bulan, Mars, dan sekitarnya. Namun, ledakan itu pun terjadi akibat kegagalan pada pemisahan kapsul dengan pendorong roket. Kapsul Starship sendiri seharusnya baru lepas dari pendorong roket tahap pertama selang 3 menit setelah penerbangan. Upaya peluncuran roket setinggi hampir 120 meter ini sebenarnya sempat dibatalkan lantaran adanya katup yang macet di roket saat pengisian bahan bakar. Meski uji coba peluncuran roket gagal, namun para pejabat SpaceX tetap bersorak atas keberhasilan meluncurkan Starship dan roket pendorong yang terintegrasi penuh dari darat untuk peluncuran yang bersih. Media setempat melaporkan, tak ada korban jiwa dalam ledakan kali ini, lantaran Starship diluncurkan tanpa awak di dalamnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!